Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak ibu yang soleh-soleh semuanya? Insyaallah dalam keadaan sehat dan tetap semangat dengan belajar di rumah Berjumpa kembali dengan Bu Ida Pelajaran Bahasa Indonesia Kelas 2, Pertemuan ke-5 Materi kali ini masih melanjutkan tentang ungkapan Tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami kata ungkapan beserta artinya Kali ini ibu akan sajikan sebuah teks bacaan Ibu harapkan anak ibu yang soleh-soleh membaca terlebih dahulu teks bacaan yang ibu sediakan Agar anak ibu semakin lancar membacanya Tugas kalian mencari kata ungkapan di dalam teks bacaan Ungkapannya sudah ibu beri huruf tebal Dan ibu beri warna merah Selamat membaca Tugas kalian mencari kata ungkapan di dalam teks bacaan yang ibu beri huruf tekan Tugas kalian mencari kata ungkapan di dalam teks bacaan yang ibu beri huruf tekan Tugas kalian mencari kata ungkapan di dalam teks bacaan yang ibu beri huruf tekan Tugas kalian mencari kata ungkapan di dalam teks bacaan yang ibu beri huruf tekan Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Sudah selesai membacanya anak ibu semuanya Apakah kalian sudah menemukan kata ungkapannya? Kata ungkapannya sama atau tidak Dengan materi kemarin Betul sekali tidak sama atau berbeda Tugas kali ini adalah tuliskan di buku tulis tematik 6 ungkapan yang ada dalam teks bacaan Dan minta tolong sama orang tua kalian ya untuk mencari artinya Ibu beri contoh satu saja Ungkapan yang kita temukan tadi adalah angkat topi Bukan topinya diangkat ya Angkat topi itu maksudnya Artinya salut Atau bangga Untuk nomor 2 Sampai nomor 6 Silahkan kalian melanjutkan sendiri ya Setelah selesai mengerjakan Kirimkan foto tugasnya Ya ibu tunggu Di mapel bahasa Indonesia Selamat mengerjakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye